Siapa disini yang iritasi sama politik kantor? Gue yakin, banyak yang justru menghindari situasi ini. Gak jauh beda sama politik negara, bahkan antar negara kayak perang Rusia dan Ukraina. Bertahun-tahun, KPI divisi kita gak pernah capai target. Divisi kita emang udah hancur. Kalau dipahami lagi, politik kantor itu adalah aktivitas yang lo bisa lakuin untuk ningkatin status karir atau pertahanin jabatan lo. Gue cuma titip aja sama lo untuk jaga anak-anak, jaga alat-alat, dan jaga reputasi yang udah kita bangun bertahun-tahun. Sama satu lagi, jangan pernah kerja sama bareng divisi NATO. Gue mau kerja sama siapapun, itu terserah gue. Awalnya hubungan keduanya ini emang baik-baik aja. Hingga Rusia mencium bau-bau kedekatan Ukraina dengan NATO.